Intro Proh Mahfud MD makin ngaco dan sedeng Cuitan sang profesor penerima gaji 100 juta per bulan makin gak karuan Dia mengatakan bahwa Prabowo menang di provinsi-provinsi yang mana disitu banyak Islam garis keras Gak tau bagaimana sang profesor pemakan 100 juta mengukurnya Profesor ini sejak tak dijadikan jawab ras oleh Jokowi otaknya makin bergoyang Sudah gak stabil lagi dia berpikir gak keliatan bahwa dia seorang profesor Narasinya selalu menyerang saudaranya sendiri sesama muslim Ternyata daya rusak uang 100 juta itu cukup dahcat Memporak perendakan otak sang profesor sehingga dirinya suka berubah-ubah dalam mengularkan ucapan Saat ini dia menyerang cebong tapi di saat yang lain dia jadi mbahnya cebong Tapi lagi-lagi yang jadi sasaran narasinya adalah umat Islam Inilah profesor yang suka berbicara sesuai pesanan Sebab sekarang dia lagi bingung Mau nyantel ke kubu Jokowi udah malu Malu walau bajunya putih masih tersimpan di istana Mau gabung ke 02 lebih tambah malu lagi Dan juga kubu 02 geli mau menerimanya Jadi dia main solo run atau single fighter Apalagi masih ada media yang mau mewawancarainya Jadi kelihatan dia masih dibutuhkan Padahal orang ini tak ubahnya kayak kaleng rombeng Yang tak ada guna lagi omongannya Menuduh Islam garis keras di provinsi yang dimenangkan oleh Prabowo itu adalah tuduhan paling keji yang diucapkan oleh seorang profesor Kita ingin tahu berapa tarif atas atau bawah saat mengeluarkan statement itu Profesor? Gak mungkin itu gratis Sebab pernyataan itu sesuai dengan tuduhan ke Prabowo bahwa Kalau Prabowo menang maka dia akan menghidupkan khilafah Rakyat ditakut-takuti dengan hantu khilafah Jadi tuduhan itu sama persis dengan pernyataan sang profesor pemakan 100 juta Berhentilah prof dalam memakan bangkai saudara sendiri Cari makanlah dengan kapasitas ilmu yang Allah berikan padamu Kalau benar tuduhanmu itu maka kampungmu Madura dihuni oleh Islam garis keras dan radikal Karena disana Prabowo menang mutlak Kalau kau prof tidak termasuk Islam garis keras di Madura Maka berarti kau termasuk turunan Londoireng atau Belanda Hitam Sebab hanya Belandalah yang suka memberi label garis keras dan radikal kepada rakyat Indonesia yang melawannya Oh profesor ingat umur Dikit lagi putus kontrak kau dengan Allah di dunia ini karena kau gak muda lagi Wajahmu saat ini tidak menampakkan wajah seorang orang tua yang ahli ibadah yang bergelar profesor Wajahmu buram karena suka nyinyir pada sesama saudaramu sendiri sama Islam Sadarlah prof, malaikat mau setiap 21 menit ada berdiri di harapan kita Gak percaya? Tunggu tanggal mainnya Hanya kepada Allah juga lah kita berserah diri Wallahu'ala Ditulis oleh Moh Naufal Dunggios Dunggios Dunggios